Selamat malam, Kau Tim Headland Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kau Tim Headland Malam edisi kali ini. Usai terpilih kembali memimpin Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur, Safruddin menyampaikan pidato politik mengenai target-target partainya pada pemilu serentak tahun 2024. DPW PKB Kaltim merekomendasikan Ketua Umumnya, Mohaimin Iskandar, maju sebagai calon presiden. Berikut informasinya. Musyawara wilayah PKB Kaltim berlangsung dibalik papan, sejumlah strategi politik dibahas. Di antaranya merekomendasikan Cak Imin atau Mohaimin Iskandar, maju sebagai kandidat presiden Republik Indonesia tahun 2024. Cak Imin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang pada Pilpres 2019 lalu, namanya sempat muncul sebagai kandidat calon wakil presiden. Selain merekomendasikan Cak Imin, PKB Kaltim juga bertekad membawa partai itu meraih kejayaan pada pemilu 2024, yakni mampu mengirim wakilnya sebagai anggota DPR RI, serta menambah raihan kursi kadernya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Syafruddin mengatakan kalau ikhtiar itu gagal terrealisasi, maka siap mundur menjadi Ketua DPW PKB Kaltim. Pada pemilu legislatif tahun 2019, PKB berhasil meningkatkan perolehan kursi di legislatif. Untuk DPRD Kaltim meraih lima kursi, sedangkan di Kabupaten dan Kota terdapat empat kadernya, menduduki unsur pimpinan DPRD. Syafruddin mengatakan dia menunjukkan komitmen dan bersedia mundur jika tidak mampu mencapai target. Kalau saya gagal mengirim kader terbaiknya ke DPR RI, saya akan mundur tidak lagi bersedia menjadi Ketua PKB Kaltim. Apakah saya atau apakah ada kader yang lain, itu nanti biar rakyat yang menentukan. Ini adalah bagian komitmen saya, atau saya sebagai contoh kepada Ketua DPRD, bahwa bagi Ketua DPRD yang gagal, maka harus dikasih sanksi. Bagi-bagi Ketua DPRD yang berpersasi, maka kita akan kasih reward. Karena itu, ke depan Ketua DPRD yang tidak bisa menambah perolehan kursinya, maka siap-siap saja untuk diganti. Untuk memberikan contoh kepada para Ketua Cabang di Kabupaten Kota, jika tidak mampu memimpin, sebaiknya mundur. Tim Kaltim TV, Heriman, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Bencana banjir di Kalimantan Selatan mengusih kepedulian warga Kalimantan Timur. Kelompok masyarakat dari Taruna Tangga Bencana atau Tagana didukung Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengirimkan bantuan kepada korban yang membutuhkan. Berikut informasinya. Banjir besar menimpa Kalimantan Selatan setidaknya ada 10 kabupaten-kota terendam setelah hujan tak kunjung redah selama 3 hari turun menimpa provinsi itu. Data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan banjir di Kalimantan Selatan mengakibatkan 39.549 jiwa mengungsi. Banjir terjadi di Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjar Masin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batolah. Prihatin dengan penderitaan warga Kalsel, Tagana bersama dengan Dina Sosial Kaltim bergerak membantu. Didukung oleh organisasi perangkat daerah, akhirnya terkumpul sembako berupa 1 ton beras, mie instan, minyak goreng, serta pakaian, selimut, dan alat pelindung diri berupa masker dan vitamin. Tim Tagana Kaltim diperkirakan berada di Kalsel selama 7 hari. Tim didukung kendaraan berupa 1 unit truk dapur umum lapangan, 1 unit truk serbaguna, 1 unit mobil rescue double cabin, dan 1 unit motor trai TRC, serta 2 unit perahu karet. Di bantuan sembako dari OPD-OPD lain, Pak, OPD ini apa saja yang membantu? Datanya ada sebenarnya, tinggal di foto saja. Jadi, teman-teman OPD, alhamdulillah, seperti di skora, itu 50 dos vitamin, dan tidak membutuhkan vitamin, ada yang memberi bantuan saru, karena memang peninginan. Yang kedua, tentunya yang lebih utama, itu kita membuka dapur umum nanti. Dapur umum itu, ya sekali kita bisa masak, bisa 10 dos bisa masak di dapur kita besar. Dan ada juga dari masyarakat, dari komunitas pasar wakmat, komunitas pasar pagi, itu membantu bukus nasi, macam-macam bantuan ini, dibawa semua di mobil. Kalau yang ini kan bukus bantuan wakub, ini mobil. Mudah-mudahan ini kan 7 hari aja istimasinya nih, 7 hari. Jadi, pemberangkatan itu begitu di darah, begitu buntu, ya stop situ bikin dapur. Kalau itu masih bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, kami distribusi nasinya pakai motor. Bencana banjir di Kalimantan Selatan mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo dengan mendatangi langsung lokasi banjir dan menemui korban. Banjir di Kalimantan Selatan tidak pernah terjadi sebelumnya dan banyak yang menuding, semua terjadi karena sudah rusaknya lingkungan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbawan pemerintah. Stay at home. Seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fayed hilang setelah menyebur ke Sungai Mahakam. Maksud hati ingin mandi air sungai, namun dia terbawa arus dan hilang. Tim sergabungan bersama warga sekitar berusaha mencari, namun sampai malam hari belum ditemukan. Lagi-lagi kasus orang hilang di Sungai Mahakam. Kali ini menimpa seorang pemuda berusia 19 tahun Muhammad Al-Fayed, warga jalan Budiman Karang Asam Ilir Sungai Kunjang, Samarinda. Keterangan yang diterima dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan menyebutkan, Al-Fayed pada Senin sore itu dibawa di tepi sungai di kawasan komplek Rukomahakam Square, Jalan Untung Suropati, Samarinda. Dia tidak sendiri, tapi bersama rekan-rekannya sebaya yaitu Pendi, Hendra, Dodi, dan Ari. Cerita teman-temannya Al-Fayed tiba-tiba saja mengutarakan niatnya berenang di sungai. Rekan-rekan mereka sudah mengingatkan tidak usah berenang karena melihat arus yang cukup deras. Tapi akhirnya Al-Fayed tidak menghiraukan dan langsung nyebur ke sungai. Waktu itu teman-temannya masih melihat Al-Fayed terbawa arus hingga di bawah jembatan Kembar Mahakam. Namun kemudian menghilang dari pandangan mata sehingga mereka berusaha mencari menggunakan perahu, tapi tidak ditemukan. Dari laporan itu tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian malam itu juga. Mereka berusaha menyusuri lokasi jatuhnya Al-Fayed. Namun sampai malam hari belum ditemukan. Tidak malam, kita menindaklanjuti apaya laporan yang kita terima. Jadi kita akan merapat ke Mahkopol Air terlebih dahulu. Nanti kita akan menyesuaikan di lapangan apa kita posko di Mahko atau di tempat lain. Karena kondisi titik jatuhnya korban di Mahakam. Tim Kaltim TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Punya saham patisi passing interest sebesar 10% di perusahaan migas PT Pertamina Hulu Mahaka. Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kutai Kartanegara berhak atas dividen alias keuntungan sisa hasil usaha. Tahun 2019 lalu, dividen terbagi Rp573,3 miliar. Namun sayangnya tak seluruhnya masuk ke kas daerah. Berikut informasinya. Masih ingat nama Blok Mahakam? Itulah sumur minyak yang sekarang diberi nama WK atau Wilayah Kuasa Mahakam. Letaknya di sekitar Muara Sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal pula dengan sebutan Delta Mahakam. Tahun 2018 lalu, perusahaan persero PT Pertamina Hulu Mahakam mengambil alih sumur Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola total EP Indonesia. Pengambil alihannya itu menandai dimulainya era kepemilikan saham Participating Interest kepada Pemprov Kaltim sebesar 10%. Dengan saham Participating Interest atau PI itu, Pemprov melalui perusda PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam berhak atas dividen sesuai besaran saham 10%. Tahun 2019 lalu, angka pembagiannya sebesar Rp573,3 miliar. Namun inilah awal munculnya persoalan, karena ternyata dividen yang semestinya masuk ke kas daerah namun tertahan dulu di perusda. Dari perusda itu kemudian hasil keuntungan dibagi-bagi sesuai kesepakatan Pemprov Kaltim sebesar 66,5% dan Kutai Kartanegara melalui PT Mahakam Gerbang Raja Migas sebesar 33,5%. Ada lagi pemotongan untuk gaji-gaji operasional perusahaan, padahal dividen itu bukan hasil dari kerja perusahaan. Kenapa diaudit? Ini adalah bagian dari kutot kami, sebuah indah UDANG. Indah UDANG dan pemeriksaan olahan doang 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 dotang jawab doang negara. Bahwa kami pemeriksa itu ada tiga jenis pemeriksaan. Pemeriksaan ruangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan Partisi Pasing Interest Kepertan ini adalah pemeriksaan dengan tujuan terbentuk. Catatannya apa? Catatannya ya kami mendorong bahwa pengelolaan Partisi Pasing Interest ini agar lebih akuntabel dan sebarang. Berarti nggak sebarang-sebarang Pak? Nah, nggak tahu ya. Badan Pemeriksa Keuangan Kaltim turun melakukan audit keuangan kepada perusda penerima deviden Pertamina Hulu Mahakam. Salah satu temuan BPK adalah tidak adanya SOP, Standar Operasional Prosedur, bagaimana mekanisme keuangan hasil deviden. Hal itu menjadi rawan, karena uang rakyat bisa saja tidak sampai di kas daerah, tapi digunakan perusda yang ditunjuk mengelola uang tersebut. Benar kan nggak Pak untuk PI 10% itu untuk gaji direksi, Mbak? Direksi MMP? Benar atau salah? Kalau saya, ya mungkin mereka bekerja ya. Untuk saat ini ya mungkin. Tapi kita mendorong yang terkait langsung. Dengan misalnya, kalau anaknya itu kan dia bekerja langsung. Nanti kita mendorong yang induknya ini, nah itu kita benar SOP-nya. Ya itu kita dorong, ya jangan kalau dia bekerja langsung, ya artinya menghasilkan itu PI, ya silahkan diberikan apresiasi prestas. Bisa saja berupa gaji dan lain-lain. Jadi MMP yang tidak bekerja langsung, jangan dong ya? Kita dorong seperti itu. Karena masa sih orang nggak bekerja diterima uang, ya itu ini kita. Gubernur Kaltim Isranur mengapresiasi hasil audit dari BPK. Rekomendasi dari BPK diakuinya menjadi rujukan untuk membuat keputusan yang tepat. Menyangkut mekanisme pengelolaan keuangan hasil dividen. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Kutai Kata Negara menggelar kasus pembunuhan berlatar cinta segitiga yang terjadi di daerahnya. Korban bernama Hafiz Adhar meninggal dunia setelah dibukul dan ditusuk senjata tajam oleh rivalnya karena menyukai perempuan yang sama. Berikut informasinya. Inilah kisah cinta segitiga yang berakhir maut. Peristiwanya terjadi di sebuah mes perusahaan yang terletang di pedalaman kejamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kata Negara. Ceritanya berawal ketika Hafiz Adhar terlibat cekcok dengan Afdal Aris Kalnur. Mereka cekcok di WhatsApp lantaran kedua pemuda berusia 21 tahun itu menyukai perempuan yang sama. Sebut saja bernama Ana. Berdasarkan keterangan kepolisian, cekcok kedua pemuda dimulai saat Hafiz Adhar mengirim pesan WhatsApp kepada Afdal agar meninggalkan mes tempat Ana. Pesan itu disertai ancaman. Jika tidak meninggalkan Ana, dia akan datang mengeroyoknya. Ancaman itu direspon Afdal. Dia segera mengontak ayahnya bernama Samsul dan kemudian datang di mes tempat tinggal Ana. Ternyata disana juga muncul Hafiz yang berbuntut terjadi cekcok dan berakhir perkelahian. Hafiz mendapat serangan pemukulan dan penikaman oleh Afdal dan ayahnya. Tubuh Hafiz terluka, kena tusukan dan sempat dibawa ke rumah sakit Dayaku Raja Kota Bangun sebelum meninggal dunia. Sementara Afdal dan Samsul ayahnya lari ke dalam hutan Muara Kaman Kukar. Hilap. Hilap. Kok bisa hilap bawa senjata, mas? Itu bawa senjata, memang setiap malam saya bawa. Artinya mas memang sering bawa senjata, setiap kali mau keluar rumah? Iya, setiap malam. Nah, mas bisa ceritakan kenapa sih tiba-tiba mas pengen menghabisi nyawa perban? Ya, sudah habis keselamaran. Karena apa itu mas, habisannya? Karena apa itu mas, habisannya? Sering dia, pengen dikroyok. Masul ini Hacem ya? Yang terakhir itu pas dicet, itu bilang apa sih? Kalau nggak mau pindah, dia bilang, kami mempukul. Pindah dari mana? Dari mesnya perempuan itu. Itu pacarnya abang? Iya. Berapa lama abang pacarnya? Ya, nggak lama juga. Kapolres Kutai Katanegara AKBP Irwan Masulin Ginting mengakui pencarian pelaku mengalami hambatan lantaran pelaku lari ke dalam hutan. Namun berkat upaya bersama dengan Polsek Muarakaman dan juga pihak keluarga pelaku, akhirnya keduanya berhasil diamankan. Kedua pelaku ayah dan anak mengakui perbuatan pemukulan dan penikaman tersebut. Kedua pelaku terancam pasal 170 ayat 2 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darulat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman pidana tersengka selama-lamanya 12 tahun penjara. Ulang. Ancaman pidana tersengka selama-lamanya 12 tahun penjara. Orang tua dan anak. Ini kita lakukan penangkapan setelah 2 hari pencarian. Anaknya masih gomol atau gimana? Sudah... Sudah terap pelaku, Sudara Amdal ini 21 tahun, sudah dewasa. 2 hari pencarian, kemana aja itu? Dan hingga ditatap? Setelah kita lakukan interkasi, mereka melakukan lari atau bersembunyi di hutan-hutan di wilayah Muwarakama. Kemudian mereka kita temukan setelah menyerahkan diri melalui adik-adik kandung Sudara Samsul yang berada di camp. Salah satu camp di... Tim Kaltin TV, Hardin, melaporkan. Demikian headline malam edisi kali ini. informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan saya Rosmi Rahmal bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa